Kembali lagi di channel Restu Media Kali ini saya akan mencontohkan cara melakukan penjualan kasir Hanya penjualan kasir biasa Seperti di Alphamart atau retail-retail minimarket Disini kita masuk ke penjualan Daftar penjualan kasir Nah disini sudah ada Ini daftar untuk yang sudah melakukan penjualan Disini sudah mencontohkan satu Kita tinggal tambah saja Misalkan ada yang beli Untuk pelanggan misalkan dia baru sekali Belum pelangganan Kita bisa klik umum Atau cash Nah kalau sudah kita bisa klik namanya atau siapa Tapi disini kita coba umum saja dulu Kalau disana pakai scanner Scanner barcode kita bisa scan Kita harus klik dulu disini Lalu kita scan barangnya Nanti akan otomatis tercari Disini saya contohkan Berapa jumlahnya ingin dibeli Tinggal kita masukkan Disini secontoh kita 5 Setelah stok tidak mencukupi tadi hanya 3 Kita klik 3 saja Disini kita pilih 2 contohnya Harga bisa kita ubah Jika kita butuh Misalkan ada penambunan atau pengurangan Disini 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 Jika sudah seperti ini Kita bisa langsung bayar Disini contohnya Pelanggan bayar 200 ribu Disini sudah ada kembalinya Jika kita pakai printer mini Kita bisa simpan Plus cetak Kalau tidak pakai Kita langsung simpan saja Ini sudah Lalu kita enter Untuk transaksi barunya Nah ini untuk contohnya Kita bayar lagi Kita bisa simpan Plus cetak Nah ini untuk Printnya Kita ke faktor dual Kita print Karena disini saya contohkan Tidak pakai printer Jika bisa klik printer Faktor dual dual Lalu print Sudah akan otomatis Tercetak Untuk tutorialnya Sampai sini saja Karena Hanya untuk melakukan Penjualan biasa Seperti di retail Untuk Misalkan PPN Dan keluar dari sini Kita bisa cek Di video youtube kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Untuk Lihat video Dapat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton